Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang kembali di video Rolinsa channel Kali ini Rolinsa akan membagikan tips dan cara mudah membuat mochi gulung pandan isi kacang bertabur wijen yang enak tanpa santan Yuk langsung simak di video Rolinsa channel Untuk berlangganan, tekan tombol subscribe dan lonceng di video Rolinsa channel Nah, ini teman-teman bahan dasar mochinya 150 gram tepung ketan putih 50 gram tepung terigu serbaguna 150 gram gula pasir 1 sendok teh vanili bubuk 1,5 sendok teh garam 200 ml air Pasta pandan, secukupnya ya teman-teman Untuk bahan isi dan taburan mochinya 75 gram kacang tanah kupas 3 sendok makan gula 50 gram wijen Oke teman-teman, sekarang lanjut cara membuatnya Masukkan tepung ketan putih Tepung terigu Gula pasir Vanili bubuk Garam Lalu aduk sampai rata Di sini Rolinsa pakai tepung terigu Agar tidak terlalu lengket hasilnya ya teman-teman Tips Pakailah kocokan balon seperti ini Agar adonan tidak menggumpal dan Bercampur rata Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit Lalu aduk-aduk kembali Setelah adonan halus seperti ini Barulah masukkan pasta pandannya Sekitar 2 tetes saja ya teman-teman Lalu aduk-aduk kembali Agar tercampur rata Sebelum adonan dimasukkan Loyangnya dilapisi dulu oleh minyak sayur tipis-tipis di sekeliling loyangnya Agar nanti mudah melepas adonan Loyang ini berukuran 20 x 20 cm Yuk lanjut ya teman-teman Masukkan adonannya ke dalam loyang Perlahan-lahan Agar tidak tumpah ya teman-teman Sebelum loyangnya dimasukkan ke dalam panci kukus Terlebih dahulu Panci kukusnya dipanaskan ya teman-teman Tips Tutup panci dengan lap Agar tetesan uap airnya Tidak merubah tekstur dan rasa mochinya Setelah menunggu sampai airnya mendidih Dan uapnya terlihat keluar Barulah masukkan loyangnya ke dalam panci kukusnya Tutup pancinya Dan tunggu sampai matang Sambil menunggu kacangnya matang Sanggerai kacangnya dulu yuk Untuk menyanggerai kacangnya Jangan pakai minyak goreng ya teman-teman Caranya panaskan wajannya Sampai terlihat uapnya Baru masukkan kacangnya ke dalam wajan Kemudian aduk-aduk agar tidak gosong Aduk terus sampai kacangnya terlihat matang dan kecoklatan Kemudian matikan kompor Sambil terus kacangnya diaduk Karena proses pematangan kacangnya masih terus berlangsung ya teman-teman Angkat kacangnya Lalu sisihkan Kemudian haluskan kacang yang sudah disanggerai tadi Dicampur gula pasir Menggunakan chopper atau blender ya teman-teman Kita blender sekitar 5 detik saja sampai halus Setelah halus Masukkan kacangnya ke dalam wadah atau mangkok Agar tidak menggumpal Kacangnya diaduk-aduk kembali pakai sendok ya teman-teman Siapkan juga wijen dengan cara disanggerai tanpa minyak goreng Dengan cara masukkan wijennya ke dalam wajan yang sudah panas Lalu aduk-aduk agar tidak gosong Setelah kecoklatan seperti ini Matikan kompornya Masih terus diaduk Karena masih berproses ya Kemudian Angkat Dan sisihkan Setelah menunggu sekitar 25 menit Lihat mojinya yuk teman-teman Mojinya sudah matang Keluarkan loyangnya dari panci kukus Lalu keluarkan mojinya pelan-pelan saja ya teman-teman Kemudian letakkan mojinya di atas plastik Untuk olesan di atas permukaan mojinya Supaya terlihat cantik dan berbeda warnanya Siapkan bahan 1 sendok makan pasta pandan Ditambah 1 sendok makan air Lalu diaduk-aduk Kemudian Bahan olesan yang sudah dibuat tadi Oleskan di atas permukaan moji Dengan memakai kuas Sampai rata ya teman-teman Setelah itu Masukkan kacangnya Di atas Olesan pasta pandannya Taburkan kacangnya Hingga menutupi Olesan Pasta pandannya Ratakan dan tekan kacangnya pakai sendok perlahan-lahan Agar kacangnya tidak tumpah pada saat digulung Lalu gulung mojinya Sambil dipadatkan ya teman-teman Seperti ini Siapkan wijen ke wadah yang lebih lebar dari mojinya Lalu ratakan wijennya pakai sendok dari ujung ke ujung Kemudian Ambil mojinya Lalu letakkan di atas wijen Gulungkan mojinya Dari ujung ke ujung Hingga wijennya tercampur rata Ulangi kembali Sampai wijennya benar-benar tercampur rata Sekarang pinggiran mojinya dipotong dulu Agar terlihat lebih cantik Nah pisaunya ini Sudah diolesi minyak goreng ya teman-teman Agar tidak lengket Nah ini dia teman-teman Moji gulung pandan Isi kacang bertaburkan wijen Sudah jadi Rasanya enak dan yummy Selamat mencoba ya teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman ya Terima kasih Sampai jumpa di video Lollinsa channel selanjutnya Salam Selain untuk dimakan sendiri Moji ini bisa juga untuk oleh-oleh Atau bahkan bisa dijadikan peluang bisnis Saksikan video selanjutnya Dengan tips dan info menarik lainnya Hanya di video Rolinsa channel Saksikan video selanjutnya Saksikan video selanjutnya sub indo by broth3rmax